Sebelum kita mulai, marilah kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Hari ini, saya menerima semua kasih Tuhan untuk saya. Hari ini, saya membuka diri kepada yang tak terbatas, tak terbatas, meluap, kelimpahan alam semesta Tuhan. Hari ini, saya membuka diri demi berkat Tuhan, penyembuhan, dan mukjizat. Hari ini, saya membuka diri untuk firman Tuhan, sehingga saya menjadi lebih seperti Yesus setiap hari. Hari ini, aku menyatakan bahwa aku adalah kekasih Tuhan, aku adalah hamba Tuhan, aku adalah juara Tuhan yang kuat, dan karena aku diberkati, aku memberkati dunia dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama adalah dari Kitab Deuteronomi. Musa berkata kepada bangsa itu, Sekarang, Israel, dengarkanlah untuk aturan dan instruksi yang saya ajarkan untuk Anda ikuti, supaya kamu hidup dan masuk ke dalam negeri. Yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu. Ketika kamu mengikuti perintah Tuhan, Allahmu, yang aku berikan padamu, Jangan tambahkan apapun, kepada apa yang aku perintahkan atau mengambil sesuatu darinya. Ikuti aturan ini dengan hati-hati karena dengan melakukannya. Anda akan menunjukkan betapa bijaksana dan pengertian Anda. Untuk bangsa-bangsa lain, mereka akan mendengar tentang semua aturan ini dan berkata, Bangsa besar ini, benar-benar orang yang bijaksana dan pengertian. Apa bangsa besar lainnya yang memiliki dewa yang dekat dengan mereka? Seperti Tuhan Allah kita kepada kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan negara besar mana yang memiliki aturan dan instruksi? Seadil seluruh hukum yang kuberikan padamu hari ini? Injil Kudus menurut Markus, Ketika orang-orang Farisi dengan beberapa ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, berkumpul di sekitar Yesus, mereka mengamati bahwa beberapa murid-muridnya makan makanan mereka dengan tangan yang tidak bersih atau tidak dicuci. Untuk orang Farisi dan semua orang Yahudi, Jangan makan tanpa mencuci tangan, menjaga tradisi para tetua, dan saat datang dari pasar, mereka tidak makan tanpa memurnikan diri. Dan ada banyak hal lain yang mereka amati secara tradisional. Pemurnian cangkir dan kendi, dan ceret dan tempat tidur. Maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak mengikuti tradisi para penatua, tetapi malah makan dengan tangan yang tidak bersih? Dia menjawab, Nah yesaya bernubuat, tentang kamu orang-orang munafik, seperti yang tertulis, Orang-orang ini menghormatiku dengan bibirnya, tetapi hati mereka jauh dariku, sia-sia mereka menyembah aku, mengajar sebagai doktrin ajaran manusia. Anda mengabaikan perintah Tuhan, tetapi berpegang teguh pada tradisi manusia. Dia memanggil orang banyak lagi dan berkata kepada mereka, Dengarkan aku, kalian semua, dan pahami, tidak ada yang masuk dari luar, dapat menajiskan orang itu, tetapi hal-hal yang keluar dari dalam adalah apa yang menajiskan. Dari dalam diri manusia, dari hati mereka, muncul pikiran jahat, ketidaksucian, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kedengkian, tipu daya, ketidaksenonalan, iri, penghujatan, kesombongan, kebodohan, semua kejahatan ini datang dari dalam dan menajiskan. Injil Tuhan, pujilah engkau, Tuhan Yesus Kristus. Hubungan antara ulangan empat dan Markus tujuh. Apakah keduanya berbicara tentang betapa pentingnya mengikuti aturan Tuhan dan memiliki hati yang bersih saat melakukannya? Dalam ulangan Musa memberi tahu orang Israel untuk dengan hati-hati mengikuti aturan yang Tuhan berikan kepada mereka, karena itu menunjukkan. Mereka pintar dan mengerti dengan baik. Dalam Markus, Yesus berbicara dengan beberapa pemimpin agama dan menunjukkan bahwa mereka lebih peduli mengikuti tradisi buatan manusia daripada aturan Tuhan yang sebenarnya. Yesus mengajarkan bahwa apa yang benar-benar penting adalah apa yang ada di hati kita, tidak hanya mengikuti aturan di luar. Jakobus Pasal 1 mengatakan, Jangan hanya mendengarkan firman itu, lakukanlah apa yang dikatakannya. Terima kasih telah menonton. Tuhan mencintaimu, dan Dia memiliki rencana abadi untuk Anda dan keluarga Anda.